Intro Persija Jakarta tak memiliki banyak penjaga gawang selama mengarungi Liga 1 musim ini Persija Jakarta hanya memiliki 4 penjaga gawang yaitu Andri Tani Ardiansyah, Cahya Supriyadi, Rizky Sudirman, dan Adri Arido Pelapis Andri Tani Ardiansyah di Persija Jakarta semuanya minim pengalaman di Liga 1 berbeda dengan musim lalu Persija Jakarta setidaknya memiliki 6 penjaga gawang Sebagai pelapis Andri Tani Ardiansyah, Persija Jakarta memiliki sosok keeper timnas U19 yaitu Cahya Supriyadi Kendati demikian, Cahya Supriyadi mengalami cedera saat membela timnas U19 Indonesia hingga harus menepi dari Persija Jakarta Otomatis, sosok Andri Arido yang selalu duduk di bangku cadangan sebagai opsi pengganti keeper utama Persija Jakarta Andri Arido sudah 3 pertandingan disiapkan di bangku cadangan Persija Jakarta sebagai pelapis Andri Tani Ardiansyah Besar kemungkinan, Persija Jakarta akan mendatangkan keeper senior yang berpengalaman di Liga 1 pada bursa transfer paru musim mendatang Banyak keeper berkualitas di Liga 1 musim ini yang bisa didatangkan Persija Jakarta Satu di antaranya adalah keeper kedua Bali United yaitu Muhammad Rido Persija Jakarta memiliki peluang mendatangkan Muhammad Rido dari Bali United Pasalnya, Muhammad Rido kalah bersaing dengan keeper andalan Bali United dan timnas Indonesia yaitu Nadio Ardawi Nanta Ditambah lagi, Bali United memiliki wonderkid yang siap dipercaya di bawah mistar bernama Raka Surya Handika Patut dinantikan, langkah Persija Jakarta untuk mendatangkan penjaga begawang baru Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.